Telur Telur merupakan salah satu bahan makanan yang sering digunakan sebagai menu untuk sarapan. Dibuat scramble egg atau digukus dengan bahan makanan lain, menjadi alternatif mengisi energi untuk tubuh. Harganya yang murah dan mudah didapat, membuat telur menjadi makanan favorit bagi sebagian orang. Namun masih banyak anggapan, kalau mengonsumsi putih telur lebih sehat daripada mengonsumsi kuning telur. Benarkah? Dalam cara sehat kali ini, dokter spesialis Gizi Putri Sati akan memberikan tips bagaimana mengolah kuning telur menjadi makanan yang nikmat dan juga sehat. Kandungan nutrisi dalam sebutir telur yang paling tinggi tentunya adalah dari kandungan proteinnya. Protein yang tinggi dengan lemak sehat yang cukup, tetapi ingat ada kandungan kolesterolnya yang juga cukup tinggi. Nah, selain itu juga pastinya banyak sekali kandungan mikronutrien seperti vitamin B1 atau biotin, kemudian juga kandungan seperti zinc, selenium, dan juga kandungan berbagai vitamin-vitamin lainnya seperti vitamin D yang kita butuhkan selain dari paparan sinar matahari. Kuning telur Kuning telur sering dianggap sebagai pemicu meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh. Namun, tahukah Anda, kalau ternyata mengonsumsi kuning telur, juga memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Apa saja ya manfaatnya? Kuning telur sering sekali menjadi momok untuk masyarakat karena takut dengan kadar kolesterol yang tinggi. Tapi, janganlah khawatir apabila Anda mengonsumsinya dengan porsi yang tepat, yaitu satu kuning telur dalam sehari, maka cukup aman apalagi jika Anda mengolahnya dengan tepat. Nah, di dalam kuning telur kaya sekali dengan manfaat seperti tingginya vitamin D. Jadi, selain berjemur dengan matahari, maka Anda bisa mendapatkan sumber vitamin D dari kuning telur. Dan kolesterol yang sering ditakuti oleh masyarakat, ternyata tetap kita perlukan loh untuk tubuh kita. Salah satunya adalah untuk produksi hormon di dalam tubuh kita. Asalkan tidak berlebih, kolesterol sangat kita butuhkan dalam sehari-hari. Di dalam kuning telur juga kaya sekali dengan kolin, yang tentunya selain bagus untuk otak syaraf, ternyata juga bagus untuk metabolisme lemak dan kesatan jantung Anda. Jadi, selama pengolahan dan porsi Anda tepat, serta frekuensi asupan kuning telurnya tepat, tidak perlu khawatir dengan konsumsi dari kuning telur. Banyak anggapan di masyarakat tentang mengonsumsi kuning telur dianggap dapat membuat berat badan bertambah. Benarkah? Lantas apa ya efek samping jika mengonsumsi kuning telur secara berlebihan? Apabila Anda mengonsumsi kuning telur secara berlebihan, tentu saja akan ada efek samping yang tidak baik untuk kesatan kita. Salah satunya adalah kadar kolesterol dalam tubuh kita berlebihan. Apabila kolesterol Anda cenderung berlebihan, maka yang kita khawatirkan adalah resiko penyakit obesitas dan penyakit jantung maupun pembuluh darah lainnya akan semakin besar. Salah satunya adalah resiko terjadinya penyakit jantung maupun penyakit stroke. Bagaimana sudah pahamkan ya manfaat dari kuning telur bagi kesehatan? Kali ini dokter Putri Sati akan memberikan menu sehat mengolah kuning telur menjadi makanan yang nikmat dan juga bergizi. Nah di depan saya saat ini sudah ada berbagai macam bahan yang akan kita gunakan untuk mengolah cah brokoli telur saus tiram. Di sini kita menggunakan tentu saja brokoli yang kaya dengan nutrisi, kemudian juga kita tambahkan sayur-sayuran seperti tomat yang kaya dengan vitamin C dan setelah diolah dia akan kaya dengan lycopene. Selain itu kita juga menggunakan bahan utama yang akan kita bahas bersama kandungan nutrisinya yaitu menggunakan telur. Dan jangan lupa untuk penyajiannya juga kita membutuhkan bumbu-bumbu seperti gula garam, lada, kemudian boleh kita variasikan dengan kaldu jamur atau kita gunakan juga dengan saus tiram dan pastinya dengan bumbu dasar seperti bawang merah dan bawang putih. Dan untuk penutupnya sebagai opsi tambahannya bisa dikentalkan dengan tepung maizena dan boleh ditambahkan sedikit minyak hanya untuk menumis dari rempah-rempah bumbunya. Kali ini kita menggunakan sayur brokoli yang kaya dengan kandungan zat besi, kemudian vitamin C dan tentunya berbagai vitamin mineral lainnya. Kita akan menggunakan brokoli ini sebagai variasi dari serat juga yang membantu kita untuk mengontrol kolesterol dari si kuning telur. Brokoli ini sebaiknya sebelum kita olah direndam terlebih dahulu di air yang dicampurkan dengan garam, tujuannya adalah untuk membunuh hewan-hewan yang ada di sela-sela brokoli tersebut. Sebelum kita mengolah brokoli ini, sebaiknya kita merendam terlebih dahulu sayur tersebut di dalam campuran air dan juga garam. Tujuannya adalah agar kita bisa membantu menghilangkan beberapa hewan yang mungkin saja bersarang di antara brokoli-brokoli tersebut. Kali ini kita akan mengolah resep yang pastinya akan membantu kita menurunkan kolesterol walaupun tetap mengonsumsi kuning telur. Nah kita gunakan minyak hanya untuk menumis, jadi jangan sampai berlebihan, gunakan saja sekitar 1 sendok teh. Kita tunggu agak panas minyaknya. Pertama-tama kita memasukkan rempah-rempah seperti bawang merah dan bawang putih. Di sini saya menggunakan 2 bawang putih yang memiliki kandungan bagus juga. Salah satunya sebagai prebiotik yang bagus untuk kesehatan usus kita dan tentunya untuk kesehatan secara menyeluruh. Kita tumis sampai bawang merah-bawang putih ini tercium aroma wanginya. Setelah bawang merah-bawang putih ini tercium wangi, kita mulai memasukkan sayurnya. Nah seperti yang sudah saya siapkan yaitu menggunakan brokoli yang kaya dengan zat besi, vitamin C dan juga tentunya kaya serat. Serat ini bermanfaat sekali untuk membantu kita mengurangi penyerapan kolesterol, salah satunya dari sumber kuning telur tadi. Dan di sini saya juga menambahkan untuk ditumis adalah dari tomat. Tomat kaya sekali dengan vitamin C, tetapi setelah mengalami pemanasan dari pengolahan, maka kita akan mendapatkan antioksidan yang luar biasa bagus untuk kesehatan kita yang disebut dengan lycopene. Ingat, sayur tidak boleh terlalu lama ditumis sehingga estimasinya untuk brokoli cukup disiapkan. Boleh kaldu ayam, boleh kaldu sapi, atau kaldu dari udang juga boleh. Sesuai dengan selera jumlahnya. Namun, jangan lupa untuk menambahkan bumbu-bumbunya. Tapi ingat, tidak boleh terlalu berlebihan agar kita juga bisa mengontrol kadar gula dan juga sodium atau garam yang berasal dari bumbu-bumbu. Sekarang saya akan memasukkan kaldu jamur sebagai salah satu variasi untuk menurunkan jumlah garam yang kita konsumsi. Boleh ditambahkan sedikit gula hanya untuk menyeimbangkan rasa dari masakan kita. Tapi ingat, untuk penggunaan gula pasir di dalam sebuah masakan kita gunakan secukupnya saja ya. Terima kasih telah menonton! Kita gunakan telur sebagai tambahan proteinnya pada olahan sayur tersebut. Jangan pernah melebihi satu butir kuning telur dalam sehari. Tujuannya adalah agar kita tidak berlebihan kadar kolesterol yang dikonsumsi dari bahan makanan sumber yang kaya kolesterol seperti kuning telur. Nah sudah jadi masakan kita kali ini cah brokoli telur saus tiram. Kali ini kita melihat bahwa telur bisa menjadi salah satu sajian protein yang bisa kita manfaatkan sehari-hari. Telur merupakan salah satu protein yang kaya sekali dengan nutrisi dan bisa kita dapatkan di mana-mana. Putih telur bisa kita konsumsi lebih dari satu butir per hari. Misalkan tiga butir dalam sehari diperbolehkan. Tapi ingat untuk kuning telurnya karena tinggi dengan kolesterol sehingga hanya diperbolehkan satu butir perharinya. Saya Dr. Putri Sakti, spesialis Gizi Klinik untuk Hidup Sehat Plus TV One. Terima kasih telah menonton!